Pulauan tamu yang berkunjung ke Pulau Labuan Sundai, kawasan mandek pesisir selatan, harus menerima kekecewaan. Hal disebabkan dengan fasilitas kotej yang dianggap tidak lengkap dengan harga yang berlaku. Dari ketenang para tamu, seharusnya dengan harga yang bisa dikatakan cukup mahal ini, para tamu yang menginap di Labuan Sundai Kotej harusnya menerima fasilitas perlengkapan yang lengkap, sesuai dengan prosedur layanan hotel atau kotej. Bahkan dari awal, pihak Labuan Sundai Kotej tidak menginformasikan lebih rinci apa saja fasilitas yang didapat oleh para tamu, mengingat lokasi kotej yang berada di Pulau Kawasan Mandek dan jauh dari pusat keramaian. Joni Mardianto, pemilik biru perjalanan, dan juga Ketua Satu DPD Asita Sumatera Barat sangat menyesalkan dengan kejadian ini. Pihaknya juga telah mengkonfirmasi dengan owner Labuan Sundai Kotej, namun tidak ditanggapi. Di Pulauan Mandek, namanya kecewa kita ini disini pelayanan, sama tidak ada sabun, tidak ada andung. Masukannya untuk pengolah? Masukannya untuk pengolah, ya sabun itu wajibnya, dan andung halusnya. Di sini kalau kita lihat dari segi pantainya bagus ya. Ini merupakan peluang sebenarnya kalau untuk biaya wisata. Tapi ya kalau dari pelayanannya atau dari fasilitas itu masih kurang. Pokoknya penyediaan handuk dan juga penyediaan sabun. Kalau ini sudah dilengkapi, ya kemungkinan besar ini wisata yang sangat berpotensi ke depannya. Dikhawatirkan kejadian seperti ini akan berimbas pada kunjungan wisatawan ke Kewakasan Mandek. Apalagi saat ini Sumatera Barat sedang gencar-gencar dan mempromosikan perwisata di Sumatera Barat. Saya sendiri yang punya tamu, itu dari RC COIN. Ini merupakan tamu dari seluruh Indonesia. Dan keindahannya di Labuan Sundai ini sangat luar biasa. Tapi apa yang kita temui, sesampai di Labuan Sundai, tamu-tamu kita semua komplain. Komplain dikarenakan tidak adanya fasilitas yang ada di sini seperti sabun, seperti handuk. Dan setelah kita minta dengan melakukan perdebatan dan lain sebagainya, akhirnya keluar.